Hai semua assalamualaikum Di video kali ini aku bikin chicken katsu Ini bisa untuk stok selama bulan puasa nanti Kalau mau tau simak terus videonya Sampai dengan selesai Oke yang pertama kita siapkan 1 kg dada ayam filet Disini udah aku potong tipis-tipis Kemudian kita akan marinasi Dengan bawang putih dan juga jahe Yang sudah dihaluskan Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam Tambahkan 2 sendok teh kaldu juga Boleh bebas kaldu ayam atau kaldu sapi Kemudian disini aku tambahkan juga Dengan lada bubuk Nah ini kita akan marinasi Diremas dulu untuk ayamnya Supaya bumbunya ini tercampur merata Kita akan marinasi selama kurang lebih Minimal setengah jam ya Kita marinasi terlebih dahulu Ini kita bikin menu katsu nya ini Yang simple ya teman-teman Jadi bahannya juga mudah Dan pastinya bikinnya juga gampang Oke kalau sudah semuanya Bumbu sudah tercampur Kita diamkan dulu selama 30 menit Kemudian kalau sudah 30 menit Disini aku siapkan tepung serbaguna Ini untuk bahan pancelupnya Kemudian tambahkan air Dan disini juga aku tambahkan Tepung terigu biasa Supaya rasanya ini Tidak terlalu asin banget Jadi disini aku tambahkan lagi Tepung terigu Karena tadi di bumbu marinasinya Sudah ditambahkan garam dan juga kaldu Jadi untuk tepung jebasannya ini Aku tambahkan lagi sedikit Dengan tepung terigu biasa Dan ini tepung roti ya Kalian bebas pakai warna apa aja Nah ya teman-teman Ini sudah selesai ya Semua bahan yang untuk bikin katsu nya Jadi kalau sudah dimarinasi Sudah disiapkan adonan basah Dan juga untuk tepung rotinya Kita langsung aja Untuk mencampurkan Ayam yang sudah dimarinasi Kemudian dicampur dengan tepung basah Dan tinggal diratakan seperti ini Seperti di dalam video ya Kita tekan-tekan Supaya tepung rotinya ini menempel Dan lakukan semua sampai dengan selesai Untuk ayamnya ini Kalian boleh potong Mau tebal atau tipisnya Terserah kalian ya Dan untuk ketebalannya ini Disini aku potongnya itu tipis Gak terlalu tebal banget Supaya hasilnya juga banyak Ini bikin chicken katsu Yang beneran simple Bahannya juga gampang ya Gak perlu repot Dan tidak menggunakan telur Sama sekali Jadi cukup satu bahan aja Dan ini juga hemat ya teman-teman Bisa dapat sebanyak ini Untuk satu kilo Dan untuk adonan tepungnya ini Disini aku cuma pakai Satu bungkus Yang kemasan itu Harga 3 ribu ya Kalau di warung ya Itu kemasan kecil Tinggal ditambahkan terigu aja Supaya rasa dari Tepung basah ini Gak terlalu asin banget ya teman-teman Tapi kembali lagi Ke selera Kalau untuk tepung basah ini Kalian boleh tambahkan Tepung terigu lagi Atau enggak Tapi kalau menurut aku sih Baiknya itu dikasih tepung lagi Supaya rasanya itu Gak terlalu asin Karena biasanya kalau tepung serba guna Kayak gitu Rasanya itu Asinnya lebih kuat ya Gitu teman-teman Jadi ya gak apa-apa sih Kalian bebas Mau dikasih tepung lagi Atau enggak Nah cukup simpel Kayak gini aja ya Bikin chicken katsu nya Ini bisa untuk Stok persediaan Selama bulan puasa Jadi kalian gak repot lagi Kalau misalnya Mau buka atau sahur Tinggal kalian simpan Di dalam Kulkas atau freezer ya Jadi sewaktu-waktu Tinggal goreng aja Praktis banget pokoknya Nah ini seperti ini ya Hasilnya Ini udah aku simpan Di wadah seperti ini Tinggal kalian Kemas lagi Boleh dikemasan plastik Atau wadah seperti ini Simpan di dalam freezer Oke videonya Cukup sampai disini dulu ya Semoga bisa bermanfaat Dan bisa teman-teman Praktekan di rumah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya